Duka masih menyelimuti keluarga korban seling, Balita Selin. Balita yang tewas karena tertimbun longsoran tebing di Kampung Tandang 1, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Korban yang sebelumnya disemayamkan di sekolah taman, kanak-kanak sebelah rumahnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Warga Kampung Tandang 1, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, terus berdatangan ke rumah Duka Selin, Balita korban longsor. Jasad korban disemayamkan di sebuah sekolah taman, kanak-kanak, tepat berada di samping rumah korban. Jenazah Selin kemudian dimakamkan di TPU Sunario tidak jauh dari rumah korban. Sementara Destiana, ibu korban, dirawat di rumah sakit karya di Semarang karena menderita patah tulang di kedua kakinya. Tanah longsor di Kampung Tumpang 1, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, terjadi pada Kamis malam lalu. Longsor menimbun ibu dan anak yang baru berusia satu setengah tahun. Kesiwa longsor terjadi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di saat hujan deras sejak siang hingga malam hari mengguyur Kota Semarang. Korban yang merupakan ibu dan balitanya yang sedang terlap tidur di dalam kamar tertimpa material longsor dan tembok rumah akibat tanah perbukitan tepat di belakang rumah mereka longsor. Dalam kejadian ini, sang anak tewas, sementara sang ibu mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.